Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tabalong akan memperketat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Tabalong yang saat ini mulai lalai terhadap anjuran pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Ketua Tim Gugus Tugas P2 COVID-19 Tabalong, Anang Syafiani, menilai, pasca 4 pasien positif sembuh dan tidak ditemukan kasus positif lainnya, masyarakat seolah terbawa suasana gembira dan melalaikan anjuran pencegahan COVID-19. Anang menilai hal tersebut justru akan menjadi beban berat bagi Tim Gugus Tugas dalam menanggulangi virus corona. Nah oleh sebab itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak eporia, tidak terlalu bergembira, berlebihan, kita masih tetap harus waspada. Karena walaupun yang empat ini sudah sembuh ya, kita tidak tahu apakah di Tabalong ini dari 240 ribu jiwa penduduk Tabalong ini tidak ada yang positif lagi. Nah jaminan itu tidak ada, karena tidak pernah kita melakukan rapid secara massal. Untuk memperketat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, pemerintah daerah akan menurunkan tim satuan gabungan yang akan menginspeksi warga terkait pelanggaran kedisiplinan dalam menjaga penyebaran COVID-19. Rangga, TV Tabalong melaporkan.